Pernah satu waktu Sayyidatina Hafsah, Puteri Sayyidatina Umar, bikin masalah. Akhirnya, Sayyidatina Umar dengar kabar. Ke rumah Sayyidatina Hafsah. Marah sama Sayyidatina Hafsah. Wahai Hafsah, apa yang kau lakukan kepada Rasulullah? Ini Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad. Kata Sayyidatina Hafsah, saya gak ngelakuin apa-apa. Saya lakukan sesuatu yang dilakukan oleh Aisyah. Sama saja. Gak ada bedanya. Aisyah juga begitu. Bukan saya doang. Kata siapa? Kata Sayyidatina Hafsah. Marah Sayyidatina Umar, mukanya memerah. Apa kata Sayyidatina Umar? Wahai Hafsah, kamu tidak akan pernah sama dengan Aisyah. Dan ayah kamu tidak akan pernah sama dengan ayahnya Aisyah. Wahai Hafsah, kamu jangan begitu. Kamu tidak akan pernah satu derajat dengan Aisyah. Dan ayahnya kamu tidak akan pernah sama dengan ayahnya Aisyah. Salat subuh adalah salat yang berat. Berat. Makanya Rasulullah SAW katakan, salat yang berat bagi para munafiq adalah salat asar dan salat subuh. Sebagian riwayat mengatakan salat isya' dan salat subuh. Salat isya' dan salat subuh adalah salat yang paling berat. Karena waktunya itu tanggung banget. Waktunya itu nanggung. Makanya orang yang diberikan kekuatan oleh Allah SWT adalah makhluk pilihan Allah. Rasulullah SAW bahkan menambahi di dalam Aza' dan salat subuh adalah salat khairun minan naum dan diiyakan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya waktu subuh adalah waktu yang memang berat untuk sebagian orang dan mudah bagi orang yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, Kullun muyessarun dimakuliqalahu Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Sering sekali saya ulangi hadith ini. Setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk menempati syurga, pasti dipermudah untuk melakukan amaliyah-amaliyah baik. Kalau dipermudah untuk menempati neraka, pasti dipermudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita melihat saja, kita kadang-kadang harusnya kita ini ngaca sama diri kita. Ini kita ini biasanya dipermudah enggak sih untuk melakukan keburukan? Kalau dipermudah untuk melakukan keburukan, banyak-banyak taubat kepada Allah. Kita ini dipermudah enggak sih melakukan kebaikan? Kalau banyak dipermudah oleh Allah SWT, artinya yakin bahwa sungguhnya kita insyaAllah makhluk pilihan Allah. Pengen datang ke masjid, sudah ada kemauan yang kuat, tapi ada saja yang gagal. Berarti kan kita ini sepertinya dipersulit untuk melakukan kebaikan. Enggak ada niatan sama sekali datang ke masjid, lagi ngafe aja, kebetulan kafe-nya dekat sama masjid, dengar kajian, akhirnya ikut duduk. Berarti kayaknya kita ini dipermudah banget buat majlis. Atau kita enggak ada niat sama sekali, tiba-tiba teman datang ke tempat kita dan mengatakan, wah saya mau ke masjid, mau ikut enggak sekalian? Wah saya mau ikut nih. Artinya apa? Artinya Allah selalu bukakan jalan bagi orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Allah selalu bukakan jalan bagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Dan bukti nyata bahwa Allah inginkan kebaikan kepada kita, kita sudah duduk di sini. Kita sudah duduk. Artinya bukan sesuatu yang akan datang, tapi ini sudah bukti bahwa sesungguhnya Allah inginkan kebaikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah buktikan bahwa sesungguhnya Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Banyak sekali manusia, tapi Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan. Siapa yang Allah inginkan? Ana sama Antum. Bukti nyata kita sudah ada di sini. Berarti kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah SWT, dari banyaknya makhluk Allah SWT. Begitupun telinga, teman-teman yang tidak hadir di sini atau di luar sana mendengar, banyak sahabat-sahabat kita yang istiqamah di luar sana, mungkin di antara mereka mau hadir akan, tapi jarak yang jauh. Atau mau hadir akan, tapi tidak ada izin. Mereka-mereka yang ikut hadir, artinya Allah SWT berikan kemudahan bagi telinga mereka untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk mendepati syurga, maka dipermudah untuk melakukan kebaikan. Diciptakan untuk menempati api neraka, maka dipersulit untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Orang kalau Allah inginkan dia menempati syurga, Allah jadikan di dalam kehidupannya sahabat-sahabat yang baik. Dikirim terus sama Allah. Makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Sering saya ulangi-ulangi syukur bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan hati. Bukan hanya dengan hati, tapi dengan bukti. Syukur bukan hanya dengan lisan, tapi perlu kepada hati. Bukan hanya kepada hati, tapi perlu kepada bukti. Kerana syukur rukunnya ada tiga. Hati, lisan, dan amal. Hati, lisan, dan amal. Ketika antum bersyukur di dalam hati, antum meyakini bahwa ini dari Allah, kemudian lisan mengucap Alhamdulillah, kemudian amalkan, ataupun buktikan bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan ini adalah kebaikan dengan amaliyah, maka antum termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat subuh, kata Rasulullah s.a.w. Raka'at al-fajri khairun minad dunia wama fiha. Dua raka'at. Fajar. Itu lebih baik dibanding dunia dan sisi. Waktunya kapan itu? Waktu subuh. Rasulullah s.a.w. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah di dalam Al-Quran. Qur'annya waktu subuh, itu betul-betul disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh para malaikat, kata Mufassirin mengatakan bahwa yang menyaksikan bacaan kita di waktu subuh itu para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Artinya waktu ini adalah waktu yang terbaik. Makanya, kemuliaan di waktu tersebut sangatlah perlu kita ambil. Dan insyaAllah selepas ini kita akan ada qiyamul la'il, kemudian diteruskan dengan kajian-kajian sampai subuh. Nah ini adalah bukti bahwa sungguhnya Allah inginkan kebaikan kepada kita, maka Allah permudah langkah kita untuk bisa menggapai maqam ataupun derajat di sisi Allah dengan amaliyah tersebut. Bukan berarti bahwa sungguhnya orang-orang lain yang gak ngikut cara kita mereka tidak benar. Enggak. Semua orang punya cara untuk mendekat kepada Allah. Semua orang memiliki cara untuk mendekat kepada Allah. Ada yang kuat begadang, dia rajin ibadah di malam hari. Ada yang gak kuat begadang, di siang hari dia berpuasa. Faham atau tidak? Jangan pernah ngecap orang lain jelek karena dia tidak beramal sebagaimana kamu beramal. Karena setiap orang memiliki cara untuk menggapai ritualnya Allah dengan caranya masing-masing. Ada orang yang kuat untuk berdagang, bergadang di malam hari. Namun, dia tidak kuat. Kalau siang hari, kalau udah ngelihat cilok, gak kuat dia. Apalagi kalau jalan-jalan di cita ayam dia. Lihat makanan-makanan, segala macam. Dia kalau siang, anak kalau siang gak kuat, tapi kalau malam, ayo deh. Anak berani bergadang. Ayo, main banyak-banyakan sholat sama anak. Ada yang begitu. Memang udah dari sononya, Allah ciptakan dia untuk masuk syurga dari pintunya. Tapi orang yang seperti ini, please, tolong, jangan hina orang lain dengan caranya yang lain. Ayo. Karena setiap orang bisa menggapai orang yang dia cintai dengan caranya masing-masing. Wah, caranya gak begitu, harusnya begini. semua orang punya cara untuk menarik perhatian Layla. Semua orang memiliki cara untuk menarik perhatian orang yang dia cintai. Begitupun dalam beribadah, setiap orang kita ini mempunyai kelebihan satu sama lain. Nah, makanya di antara teman-teman yang kalau Allah berikan kekuatan untuk terus menjaga istiqamah kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala di waktu fajar, sebelum fajar, hayo bismillah, kita di malam hari tahajud, setidaknya dua rokaat, kemudian kita witir, ya, tiga rokaat minimal, kemudian setelah itu kita baru salat subuh, salat fajar, kemudian salat subuh. Kalau Allah berikan kemudahan kepada kita, insyaAllah itulah cara kita untuk mendapatkan deridahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada program, gak dilakuin. Kalau ada program, baru dilakuin. setidaknya ada ada saksi, ada bukti bahwa semuanya dia pernah melakukan hal tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, saya ini berzikir, kalau untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri gak masalah. Itu orang berzikir kepada Allah, ada seorang guru melihat muridnya bertanya, itu orang zikir, zikir, zikir kepada Allah tapi hatinya gak khusyuh. Hatinya gak khusyuh. Buat apa zikir gak khusyuh? Ucapan tersebut untuk dirimu pribadi bukan untuk orang lain. Ucapan tersebut untuk dirimu pribadi, itu orang kok zikir tapi gak khusyuh. Itu bukan begitu, itu bukan omongan. Buat apa? Kamu tidak akan pernah dimintai oleh Allah pertanggung jawaban, dia khusyuh atau tidak khusyuh. Kamunya khusyuh atau tidak? Ketika ada firman Allah, hadis Rasulullah, khusyuh harus khusyuh, khusyuh itu ruhnya ibadah. Saya, saya kalau zikir khusyuh atau tidak? Begitu harus saya bertanya. Bukan, kok dia khusyuh atau tidak? Ketika ada orang yang bertanya, Hafib itu orang zikir tapi gak khusyuh, gimana? Setidaknya, lidah dia akan menjadi saksi bahwa pernah berzikir kepada Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya anggota badan akan menjadi saksi setidaknya lidahnya dia berucap La ilaha illallah, la ilaha illallah meski hatinya tidak berucap La ilaha illallah. Itu untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, jangan pernah puas dengan diri sendiri. Itu manhaj yang tepat. Kalau ada nasihat, bohong itu dosa. Oh teman saya, wib rajin banget bohong. Bukan buat dia. Buat diri kamu. Buat kita. Kalau ada nasihat, nasihat tentang si fulan, nasihat tentang bahayanya ribah. Oh teman saya, wib kalau malam, kerjaannya ribah saja. Kalau udah ngumpul sama teman-temannya, kerjaannya ribah. Enggak. Nasihat bukan untuk orang lain. Nasihat untuk diri kamu sendiri. Ada pun, setiap hari ada nasihat-nasihat. Di masjid ini khususnya, jadikanlah nasihat tersebut untuk antum, bukan untuk orang lain. Untuk antum semua yang mendengar. Jangan jadikan kalau misalnya ada satu cerita atau kisah. Wah teman saya ada tubib. Ya, makan ribah. Wah teman saya ada tubib. Yang ribah. Oh teman saya ada tubib. Tukang fitnah. Teman saya ada tubib. Enggak, enggak, enggak. Nasihat bukan buat teman kamu. Nasihat untuk kamu yang mendengar. Kalau Allah inginkan kebaikan, maka Allah jadikan nasihat tersebut untuk kamu. Tapi kalau engkau termasuk orang yang mahrum, orang yang dijauhkan daripada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kamu diberikan obat, kamu kesampingkan obat tersebut untuk orang lain, sehingga kamu yang akan merasakan sakitnya selama-lamanya. Nah, Udubillah bin Zalik. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, setiap orang memiliki cara untuk mendekat kepada Allah. Dan setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Bukankah wajah kita juga berbeda-beda? Himmah kita berbeda-beda, semangat kita berbeda-beda. Oleh karena itu, Allah ciptakan pintu syurga begitu banyak untuk apa? Karena kita ini berbeda-beda. Nah, ini yang kita kejar. Coba saya mau lihat. Saya ini cocoknya di ibadah mana? Saya mau fokus di sini. Tapi tidak meninggalkan yang lain, semampu saya. Tapi saya mau fokus di ibadah ini. Wah, kayaknya saya di sholat subuh ini kayaknya bagusnya saya. Semangat. Bukan gara-gara ada motor-motoran subuh, bukan gara-gara ada sepeda-sepedaan subuh, bukan gara-gara sama teman-teman. Itu bagus. Itu penyemangat kita untuk bisa datang. Tapi jadikan wasilah itu tabiat. Bukan terus-menerus membersamai wasilah. Kalau tidak ada wasilah, maka ini tidak jadi. Nah, ini salah. Faham atau tidak? Seperti para ulama dahulu, mereka berda'wah dengan cara ngikutin masyarakat. Pengennya apa. Tapi itu cara saja untuk mereka sampai. Sudah sampai, caranya dilepas. Ini enggak caranya yang dijaga, targetnya dilupakan. Faham atau tidak? Sebagian, kan ulama-ulama dulu yang datang ke Nusantara. Mereka berda'wah. Berda'wah dengan cara mereka masing-masing. Ada yang, bagaimana caranya orang-orang dekat kepada Allah SWT, mereka melakukan sesuatu yang bahkan dipertanyakan. Ini boleh atau tidak boleh? Tapi tidak ada larangan. Maka mereka lakukan. Tapi hanya untuk wasilah. Supaya sampai kepada target. Setelah orang-orang sampai kepada target yang diinginkan, wasilah ini dilepaskan. Namun sebagian orang, fokusnya di wasilahnya saja dan melupakan targetnya. Oleh karena itu, sekarang kita lihat. Saya ini cocoknya di mana? Wah, saya mah orangnya ya. Kayaknya cocok diberbagi. Karena saya diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam ekonomi. Bismillah. Siapa tahu itu cara kamu mendapatkan rizanya Allah. Jaga syahadat kamu, jaga salat kamu, jaga puasa kamu. Kalau bisa haji, pergi haji. Berbanyak ibadah kamu dengan memberbagi. Wahabat Rasulullah begitu. Ada Abdul Rahman bin Auf. Begitu semangat di dalam berbagi. Sampai-sampai, Rasulullah SAW katakan, bahawa beliau Masuk surganya apa? Merangka. Masuk surganya merangka. Ini kalau orang benci sama sahabat, dikit-dikit langsung komennya enggak baik. Kalau orang benci sama kamu, pasti yang dilihat enggak baik. Sehebat apapun kamu, bahkan emas pun dibilang, wah, warnanya itu bikin rusak mata. Itu gitu. Emas padahal. Masih ada aja celah buat dia. Kalau kamu, dipandangan orang yang tidak suka kepada kamu, pasti bakalan ada celah buruknya. Orang dengar sohabat Nabi, masuk surganya merangka. Kenapa? Karena kebanyakan harta itu. Dihisapnya sampai susah, hartanya kebanyakan. Nah, itu bilang min taliq. Enggak boleh. Berbicara kepada orang yang diridai oleh Allah SWT. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhum. Radiyah itu fi'il madi. Fi'il madi itu artinya apa? Sudah. Tapi kalau sebagian ahli lughah, mereka juga akan menjadikan radiyah atau hafidah itu fi'il madi. Artinya amr. Jadi kalau hafidahullah, artinya bukan dia sudah dijaga Allah, bukan? Semoga Allah menjaga dia. Fulan bin Fulan rahimahullah. Berarti apa? Sudah mening? Meninggal. Semoga Allah merahmati dia. Bukan yang sudah dirahmati Allah, bukan? Semoga Allah. Kemudian, Radiyallahu anhu. Semoga Allah meridai orang tersebut. Jadi ada arti semua. Semoga. Jadi, fi'il madi bima'nal amr. Fi'ilnya madi, tapi yang diinginkan di situ adalah permohonan. Kecuali untuk sahabat. Wallahu'alam. Ketika dikatakan Radiyallahu anhu ini fi'il madi bima'nal madi. Karena Radiyallahu anhu semoga kita katakan Radiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Betul-betul Allah sudah meridai mereka. Dalam Al-Quran Allah katakan Radiyallahu anhum wa radu wa'an Allah rida kepada mereka. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul Allah rida. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan bahwa sahabat ini masuk neraka lama sahabat begini. Begitu enggak. Sahabat Nabi semuanya agung. Apalagi sahabat terdekat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala Sayyidina Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Radiyallahu ta'ala Anhu Hina sekali orang yang menjelekkan sosok sahabat yang senantiasa bersama Rasulullah s.a.w. Yang membersamai da'wah baginda Rasulullah s.a.w. Yang selalu bersama Rasulullah s.a.w. Yang Rasulullah s.a.w. katakan tutup pintu kalian pintu Abu Bakar tidak tertutup. Rasulullah s.a.w. begitu mencintai sehingga ditanya Siapa orang yang paling kau cintai Wahai Rasulullah s.a.w. Aisyah Dari rombongan laki-laki yang saya tanya Rasulullah s.a.w. Ayahnya Siapa ayahnya Siti Aisyah Rasulullah s.a.w. Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Radiyallahu ta'ala Jadi hina sekali kalau orang mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq adalah orang yang tidak sejalan dengan Nabi kata-katamu itu yang tidak sejalan dengan Nabi ucapanmu itu yang tidak sejalan dengan Nabi karena orang-orang yang ikut kepada Nabi kata Allah dalam Al-Quran adalah muhajirin dan ansar wal-lazina jauh min ba'dihim orang yang datang setelah mereka apa yang dilakukan mereka berroa kepada Allah dan berroa mengatakan kepada Allah mereka mengatakan wal-lazina jauh min ba'dihim Rabbana ghafir lana Ya Allah ampuni dosa kami wa li ikhwanina al-lazina sabakuna beli iman ahli syurganya Allah itu adalah orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diampuni dosa mereka dan dosa orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam sebelum mereka kalau ini melaknat-laknat orang-orang sebelumnya ya tidak bisa orang yang baik adalah orang yang mendoakan orang yang Islam kalau Sayyidina Al-Baqar sebelum kita itu bukan bukan sebelum kita lagi yang pertama kali masuk Islam jadi kita harus sebarkan ini ke masyarakat kalau Sayyidina Al-Baqar adalah makhluk termulia setelah Rasulullah S.A.W. wa ba'dahu falafdalu siddiqu wa afdalu tali lahul faruq manusia termulia Sayyidina Al-Baqar al-Siddiq setelah Rasulullah S.A.W. kemudian Sayyidina Umar kemudian Sayyidina Ali atau Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhum wa arzahum mereka-mereka ini orang mulia orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapat pendidikan langsung dari Nabi besar Muhammad dakwahkan ke masyarakat untuk mencintai orang-orang seperti ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah radiyallahu ta'ala anhum jangan dijadikan nama-nama seperti ini nama-nama berat ini jangan dijadikan menjadi hal-hal yang biasa yang sepeleh nama Aisyah itu nama berat ini dijadikan lagu tiktok sama anak-anak tiktok dijadikan joget ini nama berat ini mungkin disusupi sama sebagian orang yang benci kepada Sayyidina Aisyah kemudian dibikin-bikin seperti itu supaya menjadi nama Siti Fatimah radiyallahu ta'ala dijadikan nyanyian-nyanyian ada gak? iya ada lagunya na'udzubillah minta'alik jangan sampai jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah kan Allah muliakan mereka kita menghinakan mereka na'udzubillah minta'alik nyakanya kita sebagai pejuang-pejuang untuk meninggikan nama sahabat-sahabat Rasulullah meninggikannya bagaimana? dengan menyebar ilmu-ilmu mereka Sayyidina Aisyah radiyallahu ta'ala anha banyak sekali riwayat hadithnya bagikan kepada masyarakat oh Sayyidina Aisyah ini adalah faqihah, alimah, da'iyah orang yang dekat dengan Allah yang faqih, yang berda'wah, yang gigih dan lain sebagainya na'udzubillah kan enggak terganti bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan katanya Abu Bakar saya enggak bakalan pernah bisa menang saya masuk masjid udah paling duluan tiba-tiba di dalam saya lihat ada Abu Bakar saya mencari Rasulullah ingin ngobrol sama Rasulullah takut-tak Rasulullah sudah sama Sayyidina Abu Bakar pernah satu waktu Sayyidina Hafsah putri Sayyidina Umar bikin masalah akhirnya Sayyidina Umar dengar kabar ke rumah Sayyidina Hafsah marah sama Sayyidina Hafsah wahai Hafsah apa yang kau lakukan kepada Rasulullah ini Nabi Muhammad loh Nabi Muhammad kata Sayyidina Hafsah saya enggak ngelakuin apa-apa saya lakukan sesuatu yang dilakukan oleh Aisyah sama saja enggak ada bedanya Aisyah juga begitu bukan saya doang kata siapa? kata Sayyidina Hafsah marah Sayyidina Umar mukanya memerah apakah Sayyidina Umar? wahai Hafsah kamu tidak akan pernah sama dengan Aisyah dan ayah kamu tidak akan pernah sama dengan ayahnya Aisyah wahai Hafsah kamu jangan begitu kamu tidak akan pernah satu derajat dengan Aisyah dan ayahnya kamu tidak akan pernah sama dengan ayahnya Aisyah radiyallahu ta'ala mereka berjuang begitu luar biasa Mereka berjuang begitu luar biasa Mereka berjuang begitu luar biasa dan Abdul Rahman bin Auf katanya merangkak maksud merangkak adalah yang merangkak biasanya siapa? anak ke? anak kecil anak kecil sudah balik atau belum? mukallaf atau belum? kalau melakukan kesalahan dapat dosa atau tidak? berarti tidak punya doa kenapa kita tidak artikan Abdul Rahman bin Auf masuk syurga seperti anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya Tidak ada dosa sama sekali, masih merangkak Fahim tu? Karena banyak hadis Rasulullah SAW Yang Rasulullah SAW mengatakan Orang yang melakukan ini, maka dosanya dihapus Seperti hari dimana dia dilahirkan oleh bundanya Sayyidina Uthman bin Afan Berbagi terus-menerus sama Rasulullah Apa yang beliau punya, beliau berikan kepada Rasulullah SAW Karena jalurnya dari situ Di zaman Rasulullah SAW sudah dicontohkan Ada yang rajin ibadah Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Ada yang faqih Ada yang rajin berbagi Sayyidina Uthman bin Afan Tidak tanggung-tanggung Tapi hartanya penuh dengan keberkahan Dimana-mana beliau berbagi Bahkan beliau adalah satu-satunya orang yang masuk ke kota Mekah Pada saat harusnya perang antara orang Mekah dan orang Madinah Kok bisa? Ini yang berbicara Kalau sama musuh tapi kantong penuh, aman Betul atau tidak? Iya Ada yang Apa namanya? Kamu kok masuk sini? Nih Oh kok kamu bisa masuk Mekah? Nih, dikasih uang gampang Kata Imam Syafi'i Kalau kamu banyak dosa Kalau kamu banyak kekurangan Kamu pengen menutup-nutupi kekurangan kamu itu? Susah Tapi dengan bagaimana kamu menutupi kekurangan kamu? Bagi orang-orang duit Kata Imam Syafi'i Setiap keburukan atau kekurangan yang kita punya Akan ditutup oleh kedermawanan yang kita lakukan Mukanya seadanya Tapi duitnya banyak Jadi ganteng Betul gak? Betul gak? Enak aja dilihat mukanya Padahal biasa aja Tapi selalu membagi uang kepada kamu Pasti kita tuh kangen melihat mukanya Betul atau tidak? Ini orang nakal Tapi selalu berbagi kepada kamu Nikmat aja duduk sama dia Ini orang misalnya Dia Dibenci semua orang Di dunia ini dibenci semua orang Tapi sama kamu baik Selalu berbagi kepada kamu Kamu akan melihat dia adalah manusia yang memiliki keindahan Jadi betul kata Imam Syafi'i Dasattar bisakha Atau kalau kamu punya keburukan Keburukan Aib segala yang melakukan Tapi kamu baik kepada orang lain Itu si Fulan tuh Si Fulan bin Fulan ngelakuin keburukan Wah dia mah gak sengaja gitu Gak sengaja dia mah Orangnya baik saya tahu dia mah Tuh gara-gara apa? Kamu sering melakukan kebaikan kepada dia Kamu punya keburukan Pengen ditutupi Kata Imam Syafi'i Lakukan kebaikan Dia mah ngelakuin begitu Bukan karena memang niat Anak tahu baik kok Anak kenal baik dia Orangnya Tapi kalau saja kamu pelit Ya Pelit Walaupun yang kamu lakukan kebaikan Beliau bilang Ah itu mah mau dilihat orang itu Ah saya mah tahu Dia mah orang bukan orang baik Jangan deket-deket lah sama dia Jangan deket-deket Tuh lihat Jadi Sainul Uthman bin Al-Fan Di antara cara Metode dakwah beliau Berbagi kepada semua Jadi bahkan musuh pun Mau duduk Ini musuh nih Mau duduk Nongkrong sama Sainul Uthman Mau Kenapa? Karena basah Habis ngobrol Dika Kasih Faham atau tidak? Sainul Uthman bin Al-Fan Wah ini orang keren Umat Islam yang ditunggu-tunggu Kehadirannya Punya uang Punya dunia Tapi letaknya bukan dalam hati Punya uang Punya harta Tidak diletakkan dalam hati Cari uang sebanyak-banyaknya Tidak masalah Tapi jangan letakkan uang tersebut dalam hatimu Kalau sudah masuk ke dalam hati Nah ini jadi masalah Bahkan keluarga bakalan jadi musuh Uang banyak Tapi tanah semeter Bisa jadi musuhan sama kakak beradik Uang banyak Tapi satu meter bisa menjadi Sebenarnya dia bisa beli Satu meter berapa? Tapi karena Cinta tersebut sudah terletak dalam hati Sudah Jadi Benci kepada orang yang Bahkan harusnya dia cintai Na'udubillahi Minta'alik Sainul Uthman bin Al-Fan Dari cara itu Makanya Rasulullah S.A.W Begitu cinta kepada Sainul Uthman Di saat peperangan yang usrah Peperangan sulit Peperangan tabuk Sainul Uthman bin Al-Fan Mengeluarkan semua hartanya Sainul Umar bin Al-Khattab Mengeluarkan harta yang banyak Sainul Uthman bin Al-Fan Mengeluarkan jauh lebih banyak Di saat Umat tidak memiliki kendaraan Diberikan kendaraan Umat tidak memiliki pedang Diberikan pedang Umat tidak memiliki air minum Dibuatkan beberapa sumur Sampai ucapan Rasulullah S.A.W Singkat kepada Sainul Uthman Apapun yang dilakukan oleh Uthman Setelah ini Tidak masalah Lakukan saja Bahasa kasarnya kita Mau maksiat boleh halal Saya yang tanggung Tidak bakalan menjadi bahaya Bagi Uthman Abis ini dia mau ngapain Tidak bakalan jadi bahaya Bagi dia Abis ini Uthman adalah orang yang tahu diri Semakin dibegituin Semakin dia jaga Seperti Rasulullah S.A.W Allah katakan Dalam Al-Quran Liaghfirullah kallahu ma taqadda ma min zambika wa ma taakhir Dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang Sudah diampuni Kalau kita dibegituin kira-kira bagaimana? Tidak ada dosa nih Bebas ruming nih Mau ngapainnya terserah Kira-kira ngapain Apa saja kita lakuin Tapi Rasulullah tahu diri Semakin dibegituin Semakin tambah giat Ibadahnya di jalan Allah S.A.W Ada yang begitu Ikhwani Ada lagi sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W Yang Allah S.W.T berikan kekuatan Di dalam membaca Al-Quran Berhari-hari membaca Al-Quran Sampai-sampai Bacaan Al-Quran Sebagian sahabat Didengar oleh jin Menjadikan keimanan kepada jin tersebut Bahkan sebagian sahabat Membaca Al-Quran Didengar oleh binatang Binatang tersebut Bergoyang-goyang Sampai katanya Malaikat mendekat Untuk mendengar Bacaan orang tersebut Bahkan sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah Rasulullah Mau dengarkan dia Membaca Al-Quran Nabi Muhammad Sampai Abdullah Ibn Mas'ud Mengatakan Saya bingung ya Rasulullah Quran ini kan diturunkan untukmu Kok saya yang bacakan kepadamu Kata Rasulullah S.A.W Saya mau mendengar Bacaan dari orang lain Yaitu dari Ibn Umya Abad Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah S.A.W Sohabat yang sangat disayangi Nabi Sohabat yang sangat dicintai Nabi Sohabat yang sangat dekat kepada Nabi Gelar beliau Sahibu Na'alin Nabi Orang yang megangin sendalnya Nabi Kalau megangi sendal orang biasa Jadinya biasa Tapi gara-gara sendalnya Sendalnya Nabi Jadi mulia Segala sesuatu ini Tergantung kepada Mudof Ilehnya Ada mudof Ada mudof Ileh Baitul faqir Rumah orang miskin Jadinya apa? Jelek Bait juga sama Baitul ghani Rumah orang kaya Jadinya apa? Padahal sama-sama rumah Tergantung ujung Ujungnya Khadim Pembantu Khadimu Fulan Pembantunya si Fulan Oh dia mah pembantu doang Kan begitu? Khadimur Rasul S.A.W Pembantunya Rasulullah Berebut semua orang datang ke dia Betul atau tidak? Khadimul Ilmi Wal Ulama Pembantunya ilmu dan para ulama Ini orang hebat ini Khadimul Haramain Kalau orang lain Saya katakan tidak tinggi Biasanya saya tidak jelaskan Tapi sekarang saya ingin menjelaskan Karena sebagian teman Kadang-kadang gak faham Sohabat Nabi ini Tidak Tidak tinggi Sohabat Rasulullah S.A.W Itu katanya Kalau Sohabat-sohabat yang lain Berdiri Duduk Beliau berdiri Tingginya sama Sohabat-sohabat semua Duduk Abdullah bin Mas'ud Berdiri Tingginya sama Beliau biasanya dipojokkan Pegangin sendal Nabi Jadi yang satu dimasukkan ke tangan kanan Yang satu dimasukkan ke tangan kiri Siwaknya Rasulullah Dia yang pegang Rasulullah S.A.W Kemana-mana bawa tas Seperti kalau sekarang peti dulu Sekarang tas mungkin Kemana-mana bawa tas Semua ada di situ Siwaknya Rasulullah ada Kemudian bahkan Cermin Rasulullah Bawa Rasulullah S.A.W Indah banget Semua Komplit Di dalam tempat Rasulullah S.A.W Kemana-mana Rasulullah S.A.W Bawa itu S.A.W Rapi Rasulullah Saya Sufi Sufi apa? Suka film Saya tidak mau Ya Rasulullah Penampilannya indah Kecuali kalau kamu sudah Jadikan diri kamu kepada Allah Iya Kamu untuk kamu Tapi kasihani umat yang memandang kamu Faham atau tidak? Iya Kalau untuk kamu kepada Allah Terserah Bahkan ulama salaf dulu Mereka menggunakan Baju-baju yang indah Supaya orang melihat Bahwa sesungguhnya Hamba Allah itu yang seperti ini Tapi untuk mereka pribadi Di dalam baju mereka Mereka compang Camping Tidak masalah Itu untuk mereka kepada Allah Bukan malah menonjolkan Kecompang Campingannya Tapi di dalam hatinya Menginginkan keindahan Ya Kalau kita mungkin Sudah jelek pemandangan Jelek juga hatinya Nama Rasulullah Minta Bukan Seorang murid ini Belajar dari seorang guru Yang betul-betul Mursyid bagi dia Tinggalnya di rumah gubuk Yang sangat kecil Semuanya serba Apa adanya Akhirnya dia mengatakan Wahai guru Saya mau izin keluar kota Untuk mengambil Untuk berbisnis Kata Oh di kota mana Di kota ini Oh kamu Datang ke rumah kakak saya Kakak saya tinggalnya di sana Baik Oh sampaikan salam saya Kemudian mintakan Nasihat buat saya Ini gurunya Zuhud Warak Tinggal di rumah Yang sangat kecil Kalau masuk ke dalam rumahnya itu Mau Kalau gak nunduk aja Susah mau masuk Akhirnya apa Akhirnya kata Muridnya Baik wahai guru Saya akan cari alamatnya Saya akan jumpa Kalau sempat Saya akan jumpa Tapi ini perintah dari guru Saya akan datangi Saya akan meminta Kepadanya Wajangan nasihat Dan insya Allah Saya akan pulang Membawa nasihat tersebut Subhanallah Ketika dia sampai ke Kota tersebut Dan dia selesaikan Bisnisnya Dia cari alamat Kakak kepada gurunya Dicari-cari-cari Dia melihat Wah ini kata Guru saya Wali nih Wali Allah Orang yang zuhud Orang yang warak Maka dicari-cari rumah Wah Ini kok Alamannya sesuai dengan rumah gedong Rumahnya besar sekali Besar sekali rumahnya Akhirnya dia masuk Apakah betul ini rumah Syekh ini Oh iya ini betul rumahnya Pertama dia mikir Apa ada rumah kecil Di sampingnya Atau dia ini Satpam kerja di situ Ternyata enggak Ternyata ini rumah Kakak dari gurunya Akhirnya dia pun masuk Masuk berjalan Tamannya saja Bikin dia capek Untuk berjalan Untuk bisa sampai ke rumahnya Sesampainya di rumahnya Menunggu 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 Turun juga Akhirnya Jadi dia antri gitu Aduh ini wali Kayak apa ini Kayak tabib ini Antri nunggu lama Pengen ketemu Susah Semua serba susah Akhirnya setelah itu Setelah beberapa lama Baru turun Turun Ada apa Kamu perlu apa Perlu uang Perlu ini Perlu ini Enggak Saya datang Hilang Ah ini mah Ahlu dunia Ini yang kayak begini Urusnya hari-hari Uang terus Uang terus Lihat penampilan rumahnya Juga sudah seperti ini Kamu bilang Enggak Saya enggak Saya enggak ada apa-apa Betul kamu enggak ada apa-apa Saya cuma datang Ada salam dari guru saya Sheikh Pulan bin Fulan Oh itu adik saya katanya Gimana dia sekarang Dia begini Begitu Orangnya soleh Orangnya zuhud Orangnya meninggalkan dunia Orang Pokoknya disindir-sindir terus Terus apa Dia bilang apa Enggak ada pesan-pesan Buat saya Enggak ada Dia enggak mau Minta nasihat Sama orang kayak begini Enggak Benar enggak ada apa-apa Eh sudah Kalau kamu pulang Kamu kasih tahu Kepada adik saya Kasih tahu apa Kasih tahu kepada dia Sudah-sudahlah Cinta sama dunia Katakan Sudah-sudahlah Cinta sama dunia Dunia itu hina Dunia itu sementara Dunia itu Akhirnya sudah bingung Pulang ke Kampungnya Dia bilang Ketemu sama kakak saya Ketemu sama kakak Bagaimana kabarnya Sehat Walafiat Bukan sehat Sehat lagi Seger itu Terus bagaimana Diceritakan semua Bahwa Terus ada Wasiat Pesan-pesan Enggak ada Kamu jangan bohong Enggak ada Enggak ada Wasiat Kamu jangan dusta Kakak saya Enggak mungkin Enggak nasihatin saya Emang ada Cuma enggak pantas Apa Kata kakak Kamu katanya Wahai syekh Tinggalkan dunia Dunia itu sementara Dunia apa Ini rumah hampir robo Akhirnya setelah Mendengar nasihat tersebut Nangis Nangis Sodaqo Sodaqo Akhi Betul Saudara saya Dia Allah Berikan kemudahan Dunianya Tetapi tidak sedikit pun Dunia terletak Dalam hatinya Tapi Allah Berikan Pada saya Ini sepertinya Nampaknya Bohirnya Saya jauh sekali Dari dunia Tapi Di malam hari Saya masih mikirin Makan besok Kayak gimana Ya Masih mikirin Gimana kehidupan saya Anak-anak saya Nanti gimana Hati saya Fikiran saya Habis hanya untuk dunia Sementara dia Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya untuk membantu Hanya untuk Fokus kepada Allah Dan Rasulnya Dan fokus kepada umat Subhanallah Terkadang Hal-hal yang sepele ini Bagi mata Zahir kita Tidak nampak Makanya kita ini lemah Inti dari majlis ini apa Pandang diri kamu saja Jangan lihat orang lain Kalau pengen selamat Lihat diri sendiri Jangan lihat orang lain Karena setiap orang Memiliki kelebihan Sendiri di sisi Allah Ini tapi dia salah Tidak diminta Ya Allah Pertanggungjawaban Dari orang yang salah Tidak Tapi apakah kamu Berbuat salah Faham atau tidak Apakah kamu Berbuat salah Memberitahu orang lain Orang yang melihat Kemungkaran Harus dirubah Dengan tangannya Gimana itu Berarti ditampol Kenapa Tidak artikan Orang yang melihat Kemungkaran Pada orang lain Ada yang mencuri Mungkar atau bukan itu Kata Nabi Orang yang melihat Orang lain Melakukan kemungkaran Rubah dengan tangannya Masukkan kantong Dengan tangan kamu Nih 10 juta Buat kamu Jangan mencuri lagi ya Kan itu Merubah dengan tangan Betul atau tidak Kenapa tidak Diartikan seperti itu Ini ada orang Tidak benar Ambil Pakai tangan Kamu Ajarkan dia Wah ini orang jahat Sibuk sama Fashion Di Cita Ayam Tiap hari Ambil Ambil Ayo sini Gue ajarin Pakai tangan Gue bagi 10 ribu 10 ribu Tiap hari Gue jajarin Daripada 5 ribu Biasanya Beli es teh doang Buat pacar Ini 10 ribu Saya bagi Tapi belajar Bersolat Kan itu Merubah dengan tangan Kalau gak bisa Oh gak bisa Saya kalau Ngambil dia Untuk saya asuh Atau untuk Rubah sekali Kayaknya gak bisa Ya udah dengan lisan Sebisanya Ya sehati dia Untuk menjadi orang yang baik Kalau gak bisa juga Dengan hati Ya itu Jadi fokus Kepada kesalahan Diri sendiri Jangan pandang Kesalahan orang lain Terkadang Kesalahan Bagi orang yang dicintai Oleh Allah Menjadi suatu kebenaran Faham atau tidak Kesalahan Misalnya Kita punya Anak Mampir ke rumah Orang lain Kita bawa anak kita Mampir ke rumah Temen kita Temen kita biasa Gak akrab-akrab banget Tau-tau Anak kita Mecahin pot dia Enak kan gak Hati kita Gak enak lah Ya Bisa-bisa Dia marah sama kita Tapi kalau yang Mecahin anaknya Kira-kira ditampol gak Sama dia Enggak lah Keburukan yang Kamu lakukan Dan kamu Tidak dicintai Olehnya Dengan keburukan Yang dilakukan Oleh orang Yang dicintai Olehnya Berbeda hasilnya Nah kita gak tahu Bisa jadi Orang yang melakukan Kesalahan adalah Orang yang dicintai Oleh Allah Hasilnya Kesalahan yang Dia lakukan Malah menjadi Keindahan Di sisi orang Yang dicinta Faham atau tidak Ya kalau yang Masih jumlah Yang gak faham Ini masalah cinta Wallahu A'lam Izin bertanya Habib Tadi Habib Mengutip terkait Dua sholat yang berat Bagi orang munafik Yaitu Sholat Isya Dan Subuh di Riwayat yang lain Sholat Asar Nah berkaitan dengan Sholat Asar Allah menyebut Sholat Ustok Nah mohon Pencerahan terkait Sholat Ustok Yang kedua Bagaimana kita Satu aja Satu aja Baik Syukran Nabi Karena saya masih ada Dua pengajian setelah ini Jazakumullah Khair Sholat Ustok 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 Rasulullah katakan dalam Hadis lain Khairul Umuri Awsatuha Sebaik-baiknya Sesuatu adalah Yang di tengah-tengah Maka sebagian ulama Menjadikan sholat Sholat Ustok Atau sholat Asar Ini adalah sholat terbaik Dari semua sholat Kenapa? Karena tadi Di antaranya Sholat yang susah Untuk dilakukan Karena waktunya mepet Antara maghrib Sama duhur Duhur sekalian Kayak gitu Dekat-dekat Ini gak nanggung banget Antara duhur Sama maghrib Maka Dikatakan Hafidhu Alas Salawat Kata Allah Dalam Al-Quran Jagalah sholat-sholat Secara umum Kemudian Allah katakan Dan jaga juga Sholatul Ustok Jadi kalau misalnya Kita katakan Ada santri Ada 50 orang Misalnya Di antara santri tersebut Ada namanya Abdullah Tolong dikasih makan Semua santri Tolong juga dikasih makan Tuh Abdullah Kira-kira Pengkhususan disebutkan Nama menunjukkan bahwa Orang yang berbicara Memperhatikan lebih kepada Abdullah Padahal dia sudah termasuk Daripada Kata santri Faham atau tidak? Maka perintah tersebut Menunjukkan bahwa Sungguhnya Salatul Ustok adalah Salat yang betul-betul Dimuliakan oleh Allah SWT Tapi ada seorang Mufassir Namanya Abdullah bin Muhsin Al-Uttas Beliau mengartikan Salatul Ustok Artinya apa? Assalatul Ustok Assalatul Ustok yang dimaksud adalah Salat yang tidak kepanjangan Dan salat yang tidak kependekan Salat panjang Baca salat jadi imam Bacanya Al-Baqarah Kepanjangan tidak? Atau salat Setiap hari salat Bacanya Kulhu terus Atau Al-Hakum Uttakathur Kependekan Bacanya yang sedang-sedang Itu yang dimaksud Daripada Jaga salat Jangan kepanjangan Rasulullah Assalam Salat panjang Iya Tapi jangan pernah lupakan Anas Subnu Malik Mengatakan Saya tidak pernah melihat Orang yang salatnya Lebih cepat dari Rasulullah Artinya apa? Rasulullah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya Kalau dihadapan orang yang mungkin tidak rido Atau biasanya Sumpah serapah di belakang kita Atau orang yang sibuk Dengan kesibukan masing-masing Ayo Sedikitkan bacaannya Sehingga mereka Merasa nyaman dengan ibadahnya Kata Rasulullah S.A.W Kata Rasulullah S.A.W La yarfau La yarfau Salata qawmin Tidaklah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salat satu qawm Qadra ruusihim shibran Atau kama kala Rasulullah Bahkan di satu jengkal Dari kepala mereka sedikitpun Tidak Siapa? Rajulun amma qawman Wahum lahu karihun Orang yang dia mengimami Tapi orang yang diimami Benci sama dia Tidak diangkat salatnya Dianya aja Makmumnya sah Tapi dianya Dia sah Di dalam zahir sah Tapi tidak diangkat Shibran Satu jengkal Jadi itu yang dimaksud Wallahu alam Mudah-mudahan Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudahan saya dan Antum Khususnya yang penanya Dan semuanya insyaAllah Mendapatkan kemudahan Untuk terus istiqamah Memperjuangkan Bisa jadi Inilah cara kita Untuk mendapatkan Ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala 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 Terima kasih.